Nendoroid Petit Umaru Hehehe Udah rekam ya? Enggak kuat Enggak? Kasih obat Hehehe Oke Hai semuanya Jumpa lagi sama kita Hari ini kita mau Review Nendoroid Petit Umaru Tuh Bisa diliat Nendoroid Petit ini beda sama nendoroid yang biasa Kalau yang biasa kan agak gedean, dia agak kecil Nanti kita kasih comparison-nya Nah, dari luarnya Kita bisa lihat nih, apa-apa aja yang ada di sini Umarunya ada 1, 2, 3, 4 Sama sekret, 5 Terus temen-temennya, kayak Nana Ebina ada Terus Kirie Motoba ada Terus Silvin Fortasibana juga ada Jadi, gue juga nggak sabar, mari kita buka sama-sama Nah, jadi ini jerauan isi dalam box seperti tadi Kalau di Jepang, biasanya kalau kita beli satuan Kayak satu kotak gini Kita nggak bakal dikasih kotak gede kayak gini Kotak gede kayak gini dikasih buat toko-toko biasanya Jadi, kalau diorang mau jual, mau display, dipotong lah Terus display kayak gini nih Supaya orang tahu ada pilihan-pilihan apa aja Tapi tetep Random Random, bener, gacha juga ya Kayaknya orang Jepang suka judi anjir Adu nasib ya Adu nasib Oke, kita adu nasib aja kalau gitu Yang mana sih dari 8 biji ini? Apakah langsung kita dapat secret? Atau dapat yang apa? Mari kita lihat Harusnya lengkap sih, harusnya lengkap Iya, pasti dapat Pasti dapat secret sih, harusnya lengkap Cuman, yang pertama kali kita ambil secret nggak nih? Kita coba aja ya Oke, coba dibuka dong Buka baju Jangan, jangan Jangan, jijik Nanti subscribe lo makin berkurang dulu Ini bukanya gimana ya nih ya? Di atas Oke, jangan buka dulu dong, kasih lihat dulu dong Ini Karena Umaru ini Kalau di filmnya kan Kayak Anak rumahan kan? Jadi kotaknya dibikin kayak rumah Boleh juga nih, bagus Tuh Depannya udah dapat om Oke Nih, sampingnya nih Di kotaknya ini juga ada tulisan Umaru-umarunya Terus ada kayak Apa sih yang bisa kalian dapetin dari gaca-gaca ini gitu kan? Banyak sih Gambar-gambarnya bagus-bagus semua Pengaplikasian figurnya ya Bisa nyantol di pena Oh bisa ya? Nyantol di kelas Itu di belakang Oh iya ini ya? Iya Waduh Buat gue satu ya ntar apa pulang ya? Kan gue ada Oh iya iya Yaudah buka Sampai jumpa Nah, jadi ini Kita udah unboxing semua Yang ada di dalam box tadi Isinya itu ada Tujuh Nendoroid Petit Petit? Hah? Petit Oh, Petit Iya Nendoroid Petit regular Dan satu yang secret Nah, yang mana secretnya? Nanti kita tunjukkan Kalian tebak Tebak aja dulu Kalau nggak Ulang di video awal lagi Oke, langsung aja kita review Satu-satu Nah, yang pertama yang mau kita review Adalah ini Nendoroid Umaru Petit Yang posenya Baring Bisa kita lihat detail-detailnya Chatnya rapi kok semuanya Kok surprisingly sih Rapi banget Ya, kita duga Malah pantatnya Kaki Tau nggak gunanya apa bos? Buat apa? Supaya ini bang Memen Supaya berdirinya sejajar semua Kalau di ini Di display kan ya? Iya Dan juga Nendoroid ini ada kegunaan lain Karena bentuknya baring kayak gini Kegunaan lainnya kita bisa pakai Untuk tutup cup mie Kalau kita masak pop mie gitu kan Diseduh Supaya uapnya nggak keluar Ditahan pakai ini Lucu deh Bisa juga buat ini ya Foto-foto di atas Cup Moba gitu ya Bisa Tuh makanya tuh Kalau mau promosi-promosi Panggil bang Memen tuh Perfoto 10 juta ya bang Memennya Yang kedua Temannya Umaru Yang tidak bisa bergaul Yaitu Kirie Motoba Nah yang ini lucu nih Ponytailnya juga diikutsertakan loh nih Kalau kalian mau lihat nih Nuh Tetap sama-sama detail Bisa digerakin nggak ya Kira-kira ya? Nggak bisa om Oh nggak bisa ya? Nggak bisa om Mati Ya roknya juga detail banget ya Untuk ukuran sekecil ini ya Tapi untuk ceknya sih Bagus banget loh Bagus banget Detail roknya aja Kelihatan kayak bener-bener rok Kelihatan nggak sih dalemannya? Gede-gede loh Ada ya? Kelihatan nggak kelihatan Iya Nggak kelihatan Yaudah Polos doang Polos doang ya Ya gadisnya masih polos Ya namanya juga masih gadis kan ya Iya-iya-iya Nah ini yang ketiga Ini adalah rival dari Umaru Can Anak bule kaya raya Kakaknya ganteng cuy Alah Namanya Emang ada kakak lagi ya? Ada Ini kan ada kakaknya cowok bule itu Gua nggak nonton season guanya Aduh sayang banget Ntar nonton ya Ini namanya Silpin Ford Tachibana Kok nggak mau kalah? Iya Umaru main game Dia mau main game Nggak mau kalah topenya Tapi dia nggak tau Umaru yang sebenarnya gimana Iya bener Makanya ngerjara main ke rumah Lucu loh ini Rambutnya kan agak Fuwa-fuwa gitu ya Kalau bahasa Jepang Ya apa sih? Ngembang-ngembang gitu Detail banget Yang belakangnya juga tuh Ini pintanya detail banget Warna birunya itu Bagus banget loh Iya Gaun-gaunnya juga ya Bagus ya Matanya itu bagus Senyumnya itu loh Lebar itu loh Kayak kucing Kayak kucing Oke Nah yang keempat Umaru lagi nih Lagi-lagi Umaru Lagi-lagi Umaru Iya kan Karakter utama emang dia Oh iya Kalau Kamen Rider beda ya Ini pose dia lagi tantrum Atau merengek Kalau dia minta sesuatu Sama kakaknya kan Merengek-rengek dia gitu Jadi beliin Dia minta Jangan sama Jumat Apaan nanyin Itu kan keluarga incest lu Oh iya salah Salah ya Tuh detail kaki kecilnya jelas Jari-jarinya Juga jelas Tidak kelihatan Gepetik kan Kecil banget Terus yang menarik itu Tau gak apa Pak Memen Apa? Jubahnya itu belakangnya Ada lipatannya gitu loh Tuh loh Kayak kesannya terlipat gitu Terlipat ya Kayak lipatannya Kayak dulu ya Iya makasih Double chin Nah Ini nih yang nomor 5 nih Yang buat saya Sama Bang Memen Sama-sama kaget nih Ada dong Dineritnya pose kayak gini Soalnya di dinerit gedenya Bisa diposein gini juga om ya Lucu banget deh Ini secret ngomong-ngomong Ya ini secretnya Yang rahasianya Yang ini Maksudnya Yang dicari-cari orang lah Yang paling bagus gitu loh Kaki simple banget Simple banget Terus gak ada stand Gak ada stand Dia bisa berdiri loh Tanpa stand Dia bisa berdiri Bagian bawahnya dong Kasih lihat detail kakinya om Kecil Kecil ya Ada dalemannya gak om Gak ada lah Gak ada Aduh Dia kan pake shot Oh pake shot Oke deh kalau begitu Nah yang ke enam Dia itu Ebina Ebina ini tetangganya Umaru Yang punya hati itu sama kakaknya ya Terus Dadanya gede juga nih Kecil banget Iya kan tuh Petit Gak keliatan Pokoknya tetep Kayaknya sama ya Sama kayak si ini ya Kiriemotoba ya Dia ya Maksudnya sama itu Alah Alah Sama itu kayak bajunya sama juga ya Karena pada satu sekolah Nah yang ini Yang ke tujuh Yaitu Umaru Memeluk bantal Apa sih itu Pokoknya karakter anime kesukaan dia lah Kucing panjang gitu Nah Longcat 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 Jadi ini ada kegunaan lainnya Kegunaan lainnya adalah Lu bisa buat dia melep pena Kucingnya bisa dilepas Jadi harus dilepas pelan-pelan Masukin ke penanya Terus penanya lu masukin deh ke tempat pajangan Bagus juga buat di kantor Buat ngusir stres Nah yang terakhir Umaru itu bukan Umaru namanya Kalau nggak ada Coca-Cola dan potato chip ya Iya Makanya disertakan Coca-Cola Ini bagus loh Apa bagusnya Coca-Cola-nya itu Meskipun ukuran kecil Tetap ada bannernya Itu putih-putih itu Cola Eh merah-merah Putih-putih Nggak ada tulisan Cola-nya Nggak ada ya Nggak ada Nggak, lu aja nggak kelihatan Om itu astral Halus ya Halus, halus Halus Halusnya jadi merah Iya Kok nggak ada ya Tapi ya Maksudnya tetap lucu kok Itu Iya lah Kalau lu niat ya Iya Kalau kelihatan juga Bener Nah Jadi Pasti banyak penasaran nih Apa sih bedanya nendoroid petit sama nendoroid biasa Bedanya itu yang pastinya yang pertama ukurannya Nendoroid biasa lebih gede itu bisa kalian lihat Kalau nendoroid petit itu lebih kecil Lebih kecil keunggulannya kalian bisa simpen dia Karena nggak banyak makan tempat Bisa di display banyak Tapi kalau yang gede enggak Gitu loh Dan juga Tapi sayangnya gini Yang kecil itu Detailnya nggak terlalu detail Kayak kita ada bilang tadi Bahwa di botolnya nggak ada tulisan cola Kalau yang nendoroid yang gede Itu ada tuh colanya Dan juga Nendoroid gede ini Disertai dengan banyak aksesoris Penasaran kan Ntar-ntar review Tapi sebelum review Coba dong Diklik dulu tombol subscribe-nya Biar kita tambah semangat untuk nge-review Nah Jadi inilah Pokoknya final verdict kita untuk Anak-anak hamster piaraan Bang Memen Adalah Kecil Detail Bagus Bisa diaplikasikan juga Ke semua Benda-benda Misalnya kayak Cup pena Cup noodle Dan juga Ya tetap Chatnya juga Apa Kualitasnya sama kayak endorolid Nggak kalah Jadi kembali ke kalian lagi Ya mau satu perusahaan Bener Makanya kembali ke kalian lagi Mau yang kecil Mau yang gede Karena kualitasnya juga sama Oke Sampai disini dulu Mafia Hobi Pamit Bye-bye Bye